Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap posisi Houti di Yaman, Selasa, 16 Januari 2024. Serangan ini menargetkan barak di Provinsi Al-Baida, Yaman Tengah. Pesawat tempur AS dan Inggris secara bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houti di Al-Baida. Termasuk kamp militer di Distrik Mukairis, Benteng Ettafah, dan fasilitasnya di Distrik Sauma'a. Serangan ini terjadi hanya berselang sehari setelah Houti menargetkan kapal kargo AS di Teluk Aden. Komando Pusat AS, Chen Com, menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik antara Houti dan AS bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houti telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houti. AS berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya AS Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houti di Yaman untuk pertama kalinya, Kamis, 11 Januari 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!